Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Saatnya Berbicara Jumat Edisi Kitab Ayub bersama dengan saya Fani Paendok Ayub Pasal 32 Ayat 1 sampai 22 Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar lalu maralah Elihu bin Barakel orang bus dari kaum Ram ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan Elihu menanggukan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia tetapi setelah dilihatnya bawah mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan maka marahlah dia lalu berbicaralah Elihu bin Barakel orang bus itu aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu pikir ku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian bukan orang yang sudah tua yang mempunyai kepadamu bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan oleh sebab itu aku berkata dengarkanlah aku aku pun akan mengemukakan pendapatku disini Elihu akan mulai menyampaikan pendapatnya saudaraku selanjutnya selanjutnya ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu aku telah memperhatikan pemikiranmu hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat kepadamu lah kupusatkan perhatianmu tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengecat ayub tidak ada seorang pun di antara kamu menyangga perkataannya jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmat hanya Allah yang dapat mengalahkan dia bukan manusia sekali lagi hanya Allah yang dapat mengalahkan dia bukan manusia perkataannya tidak tertuju kepadaku dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu mereka bingung mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi mereka tidak dapat berbicara lagi haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku aku pun akan mengemukakan pendapatku wow Elihu dengan bijaksana menyampaikan pendapatnya saat ini karena aku tumpat dengan kata-kata semangat yang ada dalam diriku mendesak aku sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa seperti kehidupan baru yang akan meletup aku harus berbicara supaya merasa lega aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung jika demikian maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan akhirnya Elihu mengeluarkan segala yang ada di dalam hatinya karena selama ini Elihu melihat bahwa teman-temannya itu sudah menyudutkan Ayub bahkan mempersalahkan Ayub bahkan Elihu pun marah kepada Ayub karena menganggap dirinya itu lebih benar daripada Allah Elihu memang lebih mudah daripada teman-temannya namun disini Elihu mencoba ingin berbicara menyampaikan isi hatinya pertanyaannya buat kita apakah kita pernah mengalami kejadian seperti Elihu rasa-rasanya ingin sekali menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati kita karena kita mengetahui kebenaran karena kita merasa sesuatu ada yang janggal di sekitar kita bahkan terhadap orang-orang yang ada dengan kita katakanlah sesuai dengan hati nurani yang Tuhan taruh untuk mendatangkan kebenaran katakan katakan apa yang memang Tuhan sudah taruh dalam hati kita untuk meluruskan segala sesuatu yang belum lurus yang bengkok yang perlu diterangi oleh kebenaran ilahi yang perlu mendapatkan hikmat Tuhan dan Tuhan pakai kita untuk menyampaikannya saya percaya jika kita menghadapi peristiwa atau kejadian seperti itu roh kudus akan mendolong kita memampukan kita untuk berbicara tepat pada waktunya saatnya berbicara dengan hati nurani yang diterangi oleh firman Tuhan dan minta roh kudus untuk berkata-kata dengan hikmat Tuhan Haleluya Amin